Berarti, berarti sah-sah aja ya kalau gue sumpahin tiba-tiba nge-cerek Cerek, kalau nge-cerek udah menikah Iya kan lu udah menikah sih Sampai jumpa di video selanjutnya Ya walaupun mereka udah lama misalnya pacaran sekian tahun ya kalau gak jadi gimana Jadi buat apa sih kita pacaran sekian-sekian tahun kalau memang jadi udah udah Sebulan dua hari aja udah Bisa jadi ya Bisa jadi ya Lalu gimana ya? He? Lalu? Setuju gak maksud gue apa? Dengan statement ini temen-makan temen nih Iya udah jadi temen-makan temen aja ya Iya Pertama jadi maksudnya kalau gue liat di kondisinya Ya gue liat di instagram akuratunggo sif Kalo macem Ya apa ya Ya dia tetep makan temen Karena kan sebelumnya udah kenal Iya kalau kenalan sih gak masalah ya Kalau kenalan biasa bisa aja Biasa sih walaupun kenal gitu gak masalah juga sih gak makan temen juga Biasa Biasa aja ya? Biasa aja Biasa aja Memang juga dekat Dina kok gimana Iya Sekarang ini pertanyaan gue nih Lu punya pacar nih? Iya Ya kan Ini kita bertijak nih Iya Kita bertijak temen-tijak Gue sih gak mau temen-tijak malu sebenernya Gimana anggap aja lagi temen-tijak Gimana anggap aja lagi temen-tijak Iya enggak Misalnya anggap aja kita temen-tijak Kalau ditanya Ditanya sesungguhnya Gue gak mau bisa temen-tijak Tapi kalau bicara ke temen nih Kita ada gitu temen nih Iya Tiba-tiba lu punya pacar Punya pacar nih Udah lima tahun Lima tahun nih Lama tuh Udah lama Lima tahun pacaran Tiba-tiba Gua sikat Pacar lu Marah lu Itu gak ada istilahnya Nyuri pacar temen Gak ada Gana ada dalam Gak ada gue nyolong, sepeda, motor, tv kalau nyolong pacar gue, gak ada dengerin dulu, gini maksud gue sekarang misalnya tiba-tiba, oke gue gak ngambil, gue gak nikah cewe lo gitu nah tiba-tiba, bekas cewe lo nih, mantan lo, nikah sama gue kan sakit nikah sama gue, terus tiba-tiba gue undang gue undang nikah, ngeliatin kebahagiaan mereka lu syukur deh, diundang, berarti dia optimis biasa biasa, makan gratis gitu ya kok optimis sih? bukan, bukan makan gratis lu optimis dalam hal apa dulu? ya dia optimis karena, yaudah itu bukan joloh saya berarti lu anak optimis ya dia datang, dia menyuduhkan bahwasannya dia punya punya, punya ini maksudnya punya harga diri lagi gitu punya harga diri bukan dia gak mati karena masalah pernikahan itu bukan berarti ajar dari hidup dia bukan berarti segalanya bukan kesel kalau kesel sih, pasti biasanya ada kesel tapi, yaudah, luar jodoh gue kok bukan jodoh ya bukan jodoh ya? ngapain sih gue pacaran sekian tahun kalau gak jelas itu? orang yang pacaran 10 tahun, 100 tahun kalau gak jelas, berapa? yaudah ya itu jelas cuy jelas dari mana? iya jelas pacaran jelas pacaran maksudnya iya jelas pacaran dong gak bisa, nampak jelas pacaran belum tentu jelas menikah karena menikah itu ada komitmen bukan pacaran terus pacaran, berarti kita nikah enggak emang juga itu harus ada komitmen ya ada komitmen komitmen atau komitmen? sebenernya gue tanya ke lu dulunya karena menurut gue dia itu salah persepsi, menurut gue ya menurut gue salah persepsi bukan bicara masalah bener atau enggak ini posisinya si Luna, gue boleh nyebut ya? emang kita lain dengan mas Luna sama sari ini kan? sama si Barack ya? Barack Obama ya maksudnya maksudnya sabar nih hahaha bener ya? iya gak maksud gue maksudnya dia makanya kalau belum pahamnya gue gak mau temenan sama dia sih tapi udah lah menurut lu dia berbeda persepsi nih berbeda persepsi, pak pertanyaannya kan tadi gue bilang ini udah putus atau belum? ya kan udah putus yakin lu? yakin lah ya kan gak ngosip yang tadi kan ngomong gosipnya ceritanya gini kan putus nih putus kalau gak salah gue tahun lalu ya tahun lalu putus terus tiba-tiba dalam jangka waktu yang cepat banget udah dikajar itu ya udah berarti komitmennya bagus gak perlu pacaran lama lama ya sedangkan kering kan udah temenan nih katanya ya tapi yang ada juga bilang gak temenan ya gak tau gue dari pihak yang pro, yang kontra bagaimana tapi ya kita disini mencoba menyikapinya pertemanan ini kan katanya sebagai kepompong sahabatan bagaimana kompong itu lagu ada lagunya iya pertemanan seperti apa? nah makanya pertanyaan gue emang menurut ya pertanyaan gue ya pertanyaan gue nih pertanyaan gue tuh pertanyaannya sehari ini sama lo namanya pertemanan lu menurut lu seperti apa? ya kalau gue sih ya pertemanan sebagai seorang artis aja ya tapi berteman kan berarti ya teman-teman artis ya berteman ya teman-teman gue kalau teman-teman artis menurut gue tuh teman secara artis biasa aja ya itu teman maksudnya itu teman lo apa bukan? ya pertemanan secara sesama artis sesama artis dia teman profesi mereka iya berarti kan temenan kan? temenan kan? temenan kan? nah maksud gue gini maksud gue pertanyaannya yang tadi gue balikin lagi ke lu nih kalau misalkan udah berhubungan lama lu lu setiap misalnya gue gue luna kan? gue gue pacaran sama si Mbak Rak gitu nah setiap gue jalan kemana lu gue ajak luar negeri lu gue ajak gue kenalin segala macem itu karena buat lu lu pacaran apa yang gak dilajak gue? lu juga kenalin segala macem itu karma buat lu gak boleh makanya ada istilah kalau bawa orang gue jadi nyamuk dong akhirnya bisa gitu ya enggak lu doang ya gue ajak cu dia banyak bawa keluarga banyak keluarga yang lain enggak gue menanya sama lu nih maksudnya karma itu apa? bahwa bukan iya enggak lu cipa-cipa lu luar negeri itu apalah ya kalau lu ngomong gitu misalnya lu ajak gua lu pergi berdua pacaran itu aja ya enggak ngapain juga lu yang enggak yang enggak lu doang dong yang lu ajak pacaran rame-rame kan lu keluarga lu terus ngajak gua gitu ini bukan ini bukan ini keluarga lu keluarga siapa ini kita ngomongin lu nama ya lu tahu lu tahu gosip ini gak sih? ya tahu nah setiap jalan itu kan gak mungkin bertiga doang di infoin ya ya iya gak salah banget merame-rame nah ini sebentar dulu kan sebenarnya lu udah tahu dia rame-rame kan berangkatnya jalannya kenapa tiba-tiba lu bilangnya karma hubungannya sama karma ini apa? itu enggak ada hubungan sama karma yang punya karma cuma coklat coklat? kalau lu bilang bukan niko lu nyebutnya itu apa? enggak jodoh enggak jodoh ya? as simple as that iya enggak jodoh jadi bukan enggak jodoh tapi mereka udah ngutus kok ngapainnya berarti saksa aja ya kalau gua sumpahin tiba-tiba ngecerek cerek? kalau cerek udah menikah iya lu udah menikah si ini udah menikah seharinya sama barat lu udah menikah bukan lu sumpahin gua menikah ahπεuzunnya putus ini masalah nyodoh lu lumanku putus putus pacaran putus pacaran paham cerek iya itu kalau gue ngga ada yang ngakain lu ya gue terus pacaran, tiba tiba hari ini nikah sama Barat ya kan nikah berarti kalau gue sebagai lu ga gue terserah gue dong kalau gue tiba tiba nyumpain hari ini sama Barat, cerit oh bebas itu gak ngendul tadi kan lu tadi kan lu bukan gitu tadi kan lu bukan gitu gue juga gue juga punya doa gue di restui misalnya sama orang tua orang tua gue lebih kuat daripada doa lu, gue ngga doa apaan sih iya kan kan lu doa seorang temen dan doa ibu itu seperti doa seorang ngagid pada umatnya gitu, restunya kuat gak bakalan, cuma nyumpahin lu ngapain gak bakalan gak masalah ya yang penting kedua orang punya pemimpin kuat kalau ngomongin doa gue agak ngerah bukan tadi kan gue gak ngomongin doa gue dong, gue menyumpahin lu cerit gue gak ngomongin doa ini jumpah bukan doa sumpah misalnya saya bersumpah untuk selalu menjaga eh itu mah harus sumpah negara pokoknya ini jadi lu oke lah dengan argumen lu argumen lu bahwa saat ini wajar aja ngelakukan hal itu gak masalah sedangkan lu ini pertemanan nih persahabatan nih lebih ngebahas seperti itu kan bahwa lu sahabat membuat sahabat itu sakit sakit hati jadi jadi pokoknya intinya intinya pagar makan tanaman atau menikung apa segala macem di dalam dunia percintaan itu adalah dalam perjodohan gak ada yang dijodohin boy intinya bukan menikung dalam artian rambu-rambu lalu lintas jadi kita harus fokus seanti jalan jangan sampai menikung yang terlalu berbahagia terlalu ekstrim intinya persahabatan itu bagai kepompong kesahabatan bagai kepompong Wais pake helm kalo gak pake helm awas kalo kecelakaan gak awas lu juga usah kemenang sama dia iya gue emang gak awas kemenang sama dia asli asli otaknya sebelumnya cari telus lo gak jadi mau nikung yang penting makannya sama sama nikungnya bareng-bareng jadi kalo jatuh kerasa sama-sama siap